. Militer Israel mengatakan mereka telah mengambil alih rumah sakit, RS, Al-Shifa di kota Gaza dalam apa yang disebutnya sebagai operasi untuk menggagalkan aktivitas anggota Hamas. Dilaporkan bahwa tentara membunuh 20 anggota Hamas, termasuk seorang komandan senior pasukan keamanan internal Hamas, dan menahan puluhan tersangka dalam penggerebekan tersebut. Saksi mata serangan terakhir terhadap Al-Shifa menggambarkan keadaan panik di dalam rumah sakit, fasilitas medis terbesar di Gaza, ketika pasukan Israel melancarkan serangan cepat dan tak terduga pada Senin, 18 Maret 2024, Binihari. Para saksi mata menggambarkan baku tembak hebat di sekitar lokasi, tempat ribuan pengungsi berlindung. Militer Israel mengatakan tidak ada kewajiban bagi staff medis atau pasien untuk pergi, dan rumah sakit dapat melanjutkan fungsi pentingnya. Namun beberapa staff medis di dalam rumah sakit mengatakan kepada BBC bahwa listrik telah padam dan mereka telah diinstruksikan oleh militer Israel untuk tidak bergerak, sehingga melarang mereka merawat pasien dengan benar. Dokter Jedbeh mengatakan dua pasien yang menggunakan alat bantu hidup di unit perawatan intensif di gedung yang sama telah meninggal karena pasokan listrik terputus menjelang penderbekan. Semua mesin mati, tambahnya. Militer telah mengatakan kepada warga sipil yang tinggal di daerah sekitar bahwa mereka harus segera pergi demi keselamatan mereka sendiri dan menuju ke selatan, daerah kemanusiaan, di Almawasi, dekat kota Rafah di selatan. Download Tribune X sekarang Menghadiinkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!